Hai sahabat Indonesia, selamat datang di Melihat Indonesia Acara ini akan menemani kalian dengan segudang informasi tentang negara tercinta kita ini Mulai dari bidang pendidikan, budaya, keindahan alamnya, wisata, kesenian, kuliner, dan segudang informasi lainnya Jadi, jangan kemana-mana ya, tetap di Melihat Indonesia Di episode kali ini kita akan berpetualang Langkah Pulau Wombok untuk menjelajahi salah satu gunung paling ikonik dan menarjubkan di Indonesia Gunung Rinjani Dengan ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut Gunung Rinjani adalah gunung berapi aktif kedua tertinggi di Indonesia Dan telah menjadi daya tarik utama bagi wisatawan dan pendaki dari seluruh dunia Gunung Rinjani dikenal tidak hanya karena tentangan fisik yang dihadapi oleh para pendaki Tetapi juga karena keindahan alamnya yang luar biasa Gunung ini menawarkan pemandangan yang sangat beragam Mulai dari hutan lebat yang menutupi kaki gunung hingga kawah vulkanik yang memukau Kekayaan lanskap ini menjadi karijani sebagai destinasi favorit bagi pendaki lokal maupun internasional Yang tertarik untuk mengeksplorasi keindahan alam Indonesia sambil menantang diri mereka di medan yang menantang Sebagai bagian dari Taman Nasional Gunung Rinjani yang mencakup lebih dari 41.000 hektare Kawasan ini memainkan peran penting dalam pelastarian ekosistem di Pulau Lombok Taman ini berfungsi sebagai habitat bagi beragam spesies flora dan fauna Termasuk tanaman langka dan satwa liar seperti burung endemik dan mamang liakas Seperti kijang dan kerah hitam Pelastarian keanekaragaman hayati ini menjadi prioritas utama sekaligus memberikan kesempatan Kepada para pengunjung untuk menikmati keindahan alam yang belum banyak tersentuh Selain menawarkan pengalaman pendaki yang menantang Gunung Rinjani juga memiliki makna spiritual yang mendalam bagi masyarakat lokal Lombok Gunung ini dianggap sebagai tempat suci di mana berbagai ritual adat Seperti mulang bekelem diadakan di Danau Segara Anak yang terletak di ketinggian Ritual ini dilakukan untuk menghormati leluhur dan menjaga gerah monisan antara manusia dan alam Pendakian menuju puncak Gunung Rinjani seringkali dihadapkan pada medan yang berat Dengan jalur berbatu dan lereng yang curam Namun bagi mereka yang berhasil mencapai puncak Pemandangannya ditawarkan sungguh luar biasa Dari ketinggian para pendaki dapat melihat keindahan Pulau Lombok, Bali, dan Sumbawa Serta menikmati panorama matahari terbit yang mempesona Pengalaman ini menjadikan setiap perjuangan di medan yang sulit Terasa sepadan dengan keindahan yang disaksikan Gunung Rinjani bukan hanya destinasi wisata yang menawarkan pemandangan alam yang indah Tetapi juga sarana edukasi tentang pentingnya hubungan antara manusia dan alam Pengunjung diajak untuk menghargai keindahan alam sambil menjaga kelestariannya Jalur pendakian yang menantang mengajarkan pentingnya ketahanan, kerjasama, dan kesadaran lingkungan Yang semuanya tercemin dalam cara masyarakat lokal menjaga kawasan ini Terima kasih telah menonton Secara keseluruhan, Gunung Rinjani adalah perpaduan sempurna Antara tantangan fisik, keindahan alam, dan nilai budaya yang mendalam Pendaki yang datang ke gunung ini tidak hanya mencari petualangan Tapi juga pengalamannya bermakna bagi dari segi spiritual, ekologis, maupun sosial Gunung ini mengingatkan kita bahwa alam adalah bagian integral dari kehidupan manusia Yang perlu dijaga dan dilestarikan untuk generasi mendatang Terima kasih telah menonton!